baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Arbaim Mahmud Eko Priyanto pada sesi kali ini kita akan membahas secara bersama-sama materi tentang makna pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 kita bahas dari pokok pikiran pertama yang berisi tentang negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pokok pikiran kedua negara tidak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sedangkan pokok pikiran ketiga berisi tentang negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan empat pokok pikiran keempat berisi tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab arti penting pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 arti pokok pikiran pertama menegaskan bahwa dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 menerima pengertian negara persatuan yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan wilayah Indonesia secara keseluruhan arti pokok pikiran kedua menegaskan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dan merupakan suatu sebab dari suatu tujuan sehingga dapat menentukan cara dan aturan mana yang harus dilakukan dalam undang-undang dasar hingga sampai pada tujuan yang didasari dengan pekal persatuan arti pokok pikiran yang ketiga yaitu sistem negara yang terbentuk sesuai dengan sifat dari masyarakat Indonesia dan sebagai pengelawatannya tercantum dalam suatu undang-undang dasar arti pokok pikiran yang keempat mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur pentingnya pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 pokok pikiran pertama menjabarkan sila ketiga pokok pikiran kedua menjabarkan sila kelima pokok pikiran ketiga menjabarkan sila keempat dan pokok pikiran keempat menjabarkan sila pertama dan kedua di dalam pokok pikiran pertama disitu pemerintah wajib melindungi masyarakat secara adil pokok pikiran kedua yaitu adanya persamaan manusia dalam kehidupan bermasyaratat pokok pikiran ketiga rakyat sebagai pemenang kekuasaan dalam negara pokok pikiran keempat Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa serta berlaku adil pada setiap manusia hubungan dalam setiap pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 merupakan suatu kesatuan yang duat apa yang terkandung dalam undang-undang dasar tahun 1945 merupakan amanat yang luhur dan suci dari proklamasi kemerdekaan itu sendiri bagian pertama pada proklamasi kemerdekaan telah dirinci dan mendapat penegasan dan penjelasan pada alinia 1 sampai alinia ketiga dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 bagian kedua proklamasi itu merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan dan segera dilaksanakan yaitu pembentukan negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah termuat dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 Pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 dengan batang tubuhnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan Inti pokok-pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 dijabarkan atau dijelmakan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh undang-undang dasar tahun 1945 Jadi pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita yang luhur Cita-cita yang menjadi semangat mendorong kegaknya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang berdaulat Bersatu, adil dan makmur berdasarkan Pancasila Kedudukan pembukaan undang-undang negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi negara Tercantum dengan tercantumnya Pancasila dalam alenia keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 membawa konsekuensi bagi peraturan hukum Yang terletak di bawah undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 Kedua, kedudukannya sebagai pokok kaedah negara yang fundamental Dimana pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 sebagai pokok kaedah negara yang fundamental yang disebut dengan stats fundamental norm Kedudukan pembukaan UUD yang ketiga yaitu sebagai naskah proklamasi yang terperinci Dengan menunjukkan adanya hubungan proklamasi dengan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek ketatanegaraan Indonesia Seperti proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila, dan Batang Tubuh, serta pasal-pasalnya Mari selanjutnya kita bahas beberapa soal Pada masa awal kemerdekaan Indonesia terjadi sebuah peristiwa pemberontakan di bawah pimpinan Sikarmaji Marijan Kartosuwirjo Tujuan dari pemberontakan ini adalah A. Mempertahankan bentuk negara federasi yang dibentuk Belanda B. Mendirikan negara Soviet yang berideologi komunis C. Mengkritik kebijakan pemerintah yang diangkat terlalu sentralistis D. Mendirikan negara Islam Indonesia atau NII dan mengganti Pancasila dengan syariat Islam Jawaban yang benar adalah D. Mendirikan negara Islam Indonesia atau NII dan mengganti Pancasila dengan syariat Islam Soal nomor 2 Pada tanggal 15 Januari tahun 1945 Berdirilah sebuah milisi yang dipimpin oleh Raymond Westerling Dimana tujuan dari milisi ini adalah A. Mempertahankan bentuk negara federasi yang dibentuk Belanda B. Mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis C. Mengkritik kebijakan pemerintah yang diangkat terlalu sentralistis D. Mendirikan negara Islam Indonesia atau NII dan mengganti Pancasila dengan syariat Jawaban yang benar adalah A. Mempertahankan bentuk negara federasi yang dibentuk oleh Belanda Soal nomor 3 Pada tanggal 30 September tahun 1965 Terjadilah pemberontakan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara komunis Dan mengganti Pancasila dengan ideologi komunis Pemimpin dari gerakan pemberontakan tersebut adalah A. Musuh B. D. N. Aidit C. Kartoswirio Dan D. Kolonel Subakyo Jawaban yang benar adalah B. D. N. Aidit Perhatikan pernyataan berikut ini Jawaban yang benar adalah D. D. Dua dan Empat Soal selanjutnya Ideologi dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Oleh karena itu Sebagai suatu sistem pemikiran Ideologi harus diambil dari A. Pola pikir penguasa B. Ideologi lainnya di dunia C. Nilai-nilai yang dipaksakan dari luar D. Falsafah dan pandangan hidup bangsa Jawaban yang benar adalah D. Falsafah dan pandangan hidup bangsa Soal nomor 6 Suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat Berdasarkan pengertian tersebut Ideologi Pancasila memiliki dimensi A. Praktis B. Ideologi